Guys, buka puasa kali ini, gue mau jalan-jalan ngabung gurit bareng istri nyobain MRT. Sekalian gue mau nyobain satu tempat untuk buka puasa kali ini. Nah, gue dapet kabar nih di daerah Blok M, ada satu tempat yang katanya nih menyediakan steak yang enak banget. Nah guys, gue udah nyampe di Tokyo Skip Jack's Steak & Grill. Yoh, kalian penasaran kan? Gue udah lapar banget saatnya kita berbuka puasa, yuk kita ke dalam. Kita langsung meset. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kanan dari gue, dan kiri ini tenderloin. Kalau sirloin itu dia lebih berlemak. Dapet detailnya sirloin? Ini sirloin sebelah kanan, ini tenderloin. Nah guys, kita langsung coba aja. Terus ini juga banyak banget sausnya, kalian bisa lihat sendiri. Tapi yang paling the best itu adalah wasabi butter sama chimichurri. Ini sausnya agak ke Jepang-Jepangan. Eh, chimichurri. Ini juga ke Jepang-Jepangan, wasabi butter. Biar yang lama gue udah lapar banget. Sudah berbuka juga. Jadi kita langsung aja makan. Sebelum makan kita baca doa dulu. Baca doa di mulai. Ini juga bisa buat sharing. Ini nanti gue sharing sama Black. Black? Makan daging lagi, Black? Oh siap! Wow. Gue penasaran banget sama yang sirloinnya. Ini gue tingkat kematangan itu medium. Jadi masih ada merah-merahnya. Dan ini insya Allah halal. Nah. Sepertinya susah. Gue langsung aja. Ini saus pertama, wasabi butter. Ini guys. Ini buru gigit. Dapet. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sirlawinnya tuh enak banget. Empuk. Juicy. Dan lemaknya tuh bikin rasa lebih gurih. Dan saus wasabi waternya ini juga ada rasa wasabinya. Cuman ada sedikit creamy dari, bukan sedikit sih. Lumayan creamy dari butternya. Dan rasa itu gurih. Gurih-gurih enak. Sumpah. Ini coba gue yang tanpa ini. Saos. Dan gue suka banget kalo makan steak itu. Tingkat kematangan tuh medium kayak gini. Pasti dapet juicinya. Buat orang yang belum pernah makan steak. Terus pengen makan steak. Dan udah mesen steak. Ini tingkat kematangannya itu medium. Jangan pernah mesen well done. Soalnya sama aja lu makan dinding. Dinding baladu. Kecuali ibu hamil. Tinggal tambah nasi sama cabai ya. Di dinding. Nah, pesennya yang medium kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak parah sih. Jadi kalian lihat nih. Ini detailnya dapet. Empuk banget. Masih juicy tuh. Dapet ya? Dapet ga? Dapet ya? Karena gue mau coba pake. Saos chimichurri. Saos chimichurri. Ini guys. Guru gigit. Bismillahirrahmanirrahim. Gue susah menjelaskan rasanya. Tapi ini agak sedikit asem. Asem dari vinegar kayaknya. Dan ada rasa butter juga. Oh, dan ada rasa nada hitamnya. Oh, yang sih? Ada black peppernya. Mantap. Sekarang gue mau coba yang tender loin. Ini guys. Lemaknya dikit. Isipan merim. Padet banget. Padet. Gurih. Ada sedikit juicy. Tapi gak terlalu berlemak. Ini ada t-bone ya. Ini buat lo yang sering nonton Tom & Jerry. Selalu pasti lo familiar sama daging seperti ini. Yang ada kayaknya ini. Tapi gue pribadi lebih suka yang sirloin kayaknya. Soalnya lebih juicy. Gue suka yang ada rasa-rasa lemaknya dikit gitu. Di sini juga ada green salad. Ini green salad guys. Ini buat lo yang pengen makan daging cuma takut darah tinggi. Nah, makanlah green salad ini. Dia pakai spinach. British spinach. Atau bahasa Indonesia itu bayam. Bayam lebar. Tidak. 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 yang favorit buat kalian yang pengen diet. Wuh, enak tuh langsung. Mau pake sauce yang lain lah. Ini kayaknya barbeque ya. Wuh. Matang. Sejumurin. Terharu banget kayaknya enaknya. Nah, jadi setiap kalian mesen satu menu steak ini bisa dapet 2 side dishnya. Ada green salad dan yang lain-lain. Cuman yang paling favorit itu adalah green saladnya itu. Buka puasa memang banget ya. Edit kosan gimana? Nanti lah, penting enak dulu. Ini guys, gue mau coba pake sauce apa lagi ya? Saus keju kali ya. Ini guys. Ini, dapet? Oh bukan, honey mustard ini. Sorry guys, bukan keju. Dari tampilan luarnya keju. Oh iya, honey mustard. Ini udah udah ditegurin. Ini udah udah ditegurin. Yuk, ini udah ditegurin. Isi banget, right? undang-undang. Gue udah mencoba 4 sauce. Semua nya enak. Semua nya the best. Ini, juicy banget nih Sedara lemaknya Buru gigit sekarang juga Gue gak mau tau 200 gigit Gue gak pengen Ngerasakan kenikmatan ini sendirian Lebay Setiap pemakan Dua potong daging Dibaringin sama Green salatnya Dia tidak darah tinggi Ini gak, Black? Biar balance Biar balance Nah, ini bener Ini pinets bayam yang kaya di Film Popeye Kartun Popeye itu Nah, yang kedua Gue mau nyoba saus Homemade Barbecue Gak sia-sia Ini gue nahan saus dan lapar Dari jam Sama lima ya Bisa sekarang Bisa Sekarang yang wet barbecue Kalau yang homemade ini Saosnya itu gak terlalu kental Dan warnanya agak lebih terang Ini Black, silahkan coba Ini Seksi banget ya Merahnya ya Merah ya Gue cobain tampas rose dulu Kalau baris satu sop Gue kayaknya gak bisa satu sop Langsung aja satu setengah dulu ya Untuk ya Pecah di mulutnya melele ya Hmm, aisy Gue bawa ke belakang ya Sekarang kami ramen harus coba Kalau saran gue milih sirloin Sirloin ya Pak Iya deh Mantap Yang gede sekalian Biar kenyang Kali liat itu masih merah banget Merah Pakai saus Yang rekomendasi yang mana nih Pak Kalau rekomendasi ini Barbecue Barbecue Mantap ya Jangan nih Kalau istri gue Dia jangan guys Tadi Tadi dia udah makan Gue pesenin yang well done Ini kita lanjut habisin Soalnya Ini bukan akhir dari segalanya Gue mesti banyak pesen-pesen steak yang lain Gue mau pake saus ini nih Mushroom Oh ini mushroom guys Sekarang gue coba apakah Saus mushroom disini itu enak Gak Gigit sekarang juga Mantap Bismillahirrahmanirrahim Biasanya gue makan steak Saus mushroomnya itu Lebih encer Kalau ini enggak Ini padat Bukan padat sih Lebih kental Nah guys Tadi kan ini Dapat dua side dish nih Ada spinach Dan jagung Jagung Hah? Korn batayaki Oh Jagung batayaki Indonesia dong Korn Korn pake itu Bahasa padang itu Ini jagung bakar Pake saus Jepang Bahasa padangnya Korn batayaki So Japanese Gue gak bohong Dia ada cuka Jepang Itu loh Ayu rasa cuka Jepang Itu jagungnya tuh udah seru Udah manis Gue harus Habisnya di cepat-cepat Gue suka dengan kematangan ini Dan gue tetap bisa enjoy sampai sekarang Walaupun udah satu kilo Masuk ke perut gue Nah Kita makan mie Oh ya Ini guys Oke ini udah habis Gue tinggal sesuai dikit Gue potong dulu nih Oh enggak nih tulang ini Ya udah habis lah ya Ini lemak Udah habis gue mau mesen lagi guys Yuk tungguin guys Nah ini guys Gue dateng nih Rip eye Ini dagingnya dari Amerika Dari US Agak sedikit deket dari padang Padang dulu Jadi disini itu ada dua tipe Ada dua daging Dua jenis daging Dari US dan dari New Zealand Yang tadi Pertama tadi itu Itu dari US Nah ini juga dari US Ini rip eye Beratnya 300 gram Berarti gue namakan 1,3 1,3 daging 1,3 kilo daging Yuk bener-bener kita langsung makan saja Jadi rip eye itu Dari tekstur luarnya ya Lemaknya lebih banyak Ya ini lebih banyak Dan kelihatan lebih juicy kayaknya Langsung aja nih Potong Kita potong dulu lemaknya Lemaknya kita pinggirin Dan ini tingkat kematangannya Tetap medium Soalnya medium is the best Paling aman lah ya Iya Tetap Gak sabar saya pak Uff Nah guys Coba dulu nih Digit Bulan asapnya tuh Mantap Dapet Bisi bunyikan Wah gila Bawar mana ya Rasa daging sih Dan dia lebih soft Dan lemaknya lebih banyak Jadi lebih gurih rasanya Kita pakai saus mana ni Anca iku, padu iku, anca iku Ini aja Ya Gue dapet di bagian yang paling banyak lemaknya Bener gurih Terus gue pakai mashed potato Ya Tapi aslinya gitu termati kayaknya nih Enggak sih Panas Dengar ya Enggak ya Oh karena gue makan daging Oh iya Merasa Ini rasa lebih asin Terakhir guys Ini tidak berakhir disini guys Gue mesti pesen satu menu lagi Hitungku guys Nah guys Ini guys Tenderloin Tadi kan kita udah puas sama menu yang US Daging-daging dari US Dari Amerika Sekarang daging yang dari New Zealand Ini tenderloin Beratnya 200 gram Ya tuh betapa padet Bulet Bantet Dan sexynya itu Sekol semok Kita langsung saja makan Ini beratnya 200 gram Tenderloin Yang artinya Sedikit lemak Setau gue ada teknik Motong steak Gimana Bek? Gini ya Ini bukan ya Samurai Ini tekniknya nih Gue belajar dari videonya BM Boys Ini gini gak sih Bener Oh susah guys Susah Takut tumpah Harus ada skill Skill dan pengalaman Gini saja sudah Cukup Lihat nih Di zoom disini nih Lepet ya Agumannya mantep Jadi ini dagingnya itu Bener daging mentah Terus tinggal dipanggang aja gitu ya Terus dikasih seasoning-seasonningnya Salt and pepper Jadi tetap masih ada rasa dagingnya Masih meaty ya Petablet Petablet di Imbu East Oh ini terlalu gede Dan asal terlalu banyak Saya agak serem Guys Lalu digit Wah Banyak menonton Terus sekarang Saya malu Guys Ini dagingnya padat Suara dia tenderloin Tender ya Jadi dia makan gak terlalu banyak Dan ini kalau well done Rasanya agak mirip dendeng Ajar terus Kita pake saus mushroom Guys Jijit sekarang juga gue mau tau Sekarang Jijit Nantap Tentap Ejit Dan ini Terus Bhal Dan ini Menanggi Bhal Tidak Tidak Oke lanjut makannya, ini padat banget, tapi masih agak sikit kenyol, nih kalian lihat nih kenyolnya, cepet. Yes, mushroom. Bagian terbaik dari steak itu adalah pinggirannya, ini nggak blek? End cut-nya itu tuh, enak banget. Mantap, habis guys. Sekali lagi, jangan kira ini berakhir, gue masih mesen satu menu lagi. Oke, nah guys ini menu selanjutnya udah datang, prime strip loin. Ini dagingnya masih New Zealand, jadi kita beralih ke episode New Zealand. Seed loin lah ya, cuma yang versi prime-nya. Ini banyak lemaknya, bukan banyak sih, jadi lemaknya itu ada kelihatan, jadi pasti juicy banget dan tender dan pasti menggugah selera. Terus ini gue pakai ininya bayam sama jagung. Green salad, aka bayam, aka spinach, dan corn batayaki. Gue pengen bereksperimen, jadi kali ini gue pengen nyiram pakai homemade barbecue. Oh, mantap jiwa. Langsung potong saja, kalau kebalik. Ini guys, buru gigit sekarang juga, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Banget enak, parah. Gue cukup mendeskripsikan, gue sekarang pengen enjoy makan. Oh iya, ini beratnya 200 gram. Guys. Yasu. Terima kasih. 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 Ini udah dipotong-potong. Udah jelas bisa sharing. Dan ini medium. Kalian bisa lihat nih merahnya. Sangat seksi. Ini beratnya sekitar 400-500 gram. Jadi puas banget nih buat sharing. Nah kalau ini makannya itu pake saus chimichurri. Yang dituang seperti ini guys. Kalian lihat nih. Kamera ready? Mantap. Kita coba dulu satu strip, satu potongan. Ini saus chimichurri-nya. Perpaduan yang sangat perfect. Perpaduan yang sangat perfect. Gua gak bohong. Kurinya dapet. Bajinya empuk banget. Dan ini enak banget guys. Nah tapi kan ini porsi sharing nih. Nah jadi karena ini Ramadan. Gua mau sharing ke temen-temen gua. Semuanya masuk di sini. Kita makan bareng-bareng. Lihat ini suutnya baby. Oke 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 oke. Oh yes. Datang nih temen-temen gua. Tapi sebelum itu gua mau closing dulu nih. Kita langsung closing aja. Yo guys. Gua harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya. Bimbo Houston channelnya. Belum bikin. See you di next video guys. Habis ketemu di next episode bulan puasanya. Oke. Salam anak kos. Iya. Silahkan enjoy. Tos lu dong bro. Tos. Tos. Yuk, makan. Hmm. Perfect bro.